ya lo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga kali ini kita semua dapatkan kesehatan dan kesabaran dan juga kita dibukakan resekinya banyak buat kalian semua yang ada di seluruh Indonesia nah kali ini guys kebetulannya adalah hari reboh saya ingin membuat konten makanan tradisional asli dari Jakarta ini namanya kue rangi dimana makanan ini sudah ada pada zaman terdahulu pada zamannya penjajah Belanda dan Jepang Oke untuk lebih tahu nya bagaimana itu kue rangi dan dengan siapa pedagangnya nanti kita ngobrol langsung dengan pedagangan kue ranginya oke ya lo guys nah ini kali ini kita mau mau bikin konten kue rangi nih ya makanan tradisional asli Jakarta ya Bang Bang udah lama bandang kue rangi Bang udah empat tahunan ya abang asli mana Oh asli serpon Oh nih abang biasanya kalau keliling kemana aja Bang oke sini kabar lah Oh dari sini ke jelambar ya emang tinggalnya di sini di sini di mana Bang balok Oh ya balok nah ini yang dimaksud dengan kue rangi itu apaan Bang bahannya enggak maksudnya yang disebut dengan kue rangi kan disebutnya kue rangi itu apaan loh bahannya satu bahannya sagu ya Oh ini banyak banget aku kelapa Oh gitu nah ini nggak boleh buat tahu bapak satunya berapa bang kalau yang 7.000 ya saya beli bang kalau yang Mbak nah ini ini biasanya dalam situasi sekarang gimana Bang masalah usaha dagang kadang rame kadang hukum kadang naik Oh gitu biasanya yang abang sering hadapi nih misalkan dalam tiap hari biasanya abang dapat dapatkan berapa perhari bang dalam situasi sekarang nih 300 300 ya itu bersih atau kotor 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 ya berarti bersihnya berapa 200 ya Oh gitu nah ini ini guys ini namanya kue rangi ini kue tradisionalnya rakyat Indonesia nih kalau beto kue rangi itu dia apa tau enggak sejarahnya kue rangi kurang itu terjadi pada tahun berapa sih kenapa disebut rangi sama keluarnya tahun ini yang lagi kembang Jepang berapa ya sekitar 82-an lah 82-an ya Nah itu kalau beto kue rangi itu emang asamunnya dari orang Jepang atau orang bangsa kita ya betawi ya asli ya Oh bahan-bahannya sama dari dulu nggak pernah beda ya Oh gitu nah ini guys namanya kue rangi itu guys cetakannya ada berapa bang saat seininya bang 12-12 ya boleh tahu gitu banget apanya bang gula merah Oh dia olahnya gula merah sama apa bang Oh direbus ya dia sampai mendidih gitu Oh gitu nah ini guys ini namanya gula merahnya nih jadi kalau kue rangi itu kalau enggak ada gula merah itu rasanya kurang enak banget oh gitu guys berarti abang ini biasanya mulai aktivitas dari jam berapa sampai jam berapa keluar jam jelan bulannya menerima udah jam lima udah Oh gitu tapi habis nggak ada nggak ada sekarang bisa ada habis dan enggak ya tapi menurut abang nih situasi sekarang ini dengan situasi-situasi sebelum Corona gimana pak standar aja lah standar aja ya Nah untuk terakhir Bang karena kita kan lagi mau ngangkat nih para pedagang-pedagang kecil nih kayak abang nih yang keliling ataupun yang pakai topok atau pakai apalah gitu kan nah ini ada nggak pesan-pesan apa yang ingin abang sampaikan nih buat temen masyarakat keluarga saudara atau siapapun lah yang ingin atau mungkin buat pemerintah ya pembenda semuanya yang bapak bapak sampaikan abang kita biar maju aja pedagang kecil oh gitu hold up wait a minute maksudnya majunya dalam arti apa tuh Bang ya lancar semua lah gitu Oh gitu ya misalkan dari atasnya gitu bahwa lancar jadi maksudnya itu usahakan kayak semacam harga-harga jangan terlalu mahal gitu Bang ya siar biar penjualannya itu lebih enak ke masyarakat gitu Bang ya Oke ini adalah pesan-pesan dari jadi Abang siapa namanya Edi Abang Edi ya Nah ini dengan Abang Edi penjual kue rangi Oke semuanya nah ini lokasinya nih kebetulan abangnya itu lagi lagi keliling di Taman kerendang atau guys Nah biasanya nih kalau nanti ada teman-teman atau mungkin dia pengen lihat nih di deskripsi-nya saya tulis nomor-nomor Abang nama Abang nama telepon Abang biasanya manggal Abang di mana sekolah sekolah mana oh tunas bangsa itu di jam berapa di situ jam 12 jam 12 Oke nanti saya minta nomor telepon Abang buat deskripsi ya buat asapoto nanti ada yang pesen kue rangi bisa buat acara atau segala macam ya Bang ya Oke jangan lupa like subscribe dan komen di video kali ini di Abangnya kue rangi Bang Edi ya Oke gimana enak kurangi enak banget rasanya gimana dari segi tekstur kualitas rasa kayak apa tuh terigu apa tepung apa enggak sagunya rasa enak ya yang lu rasain bagaimana tuh nikmat nikmat mantap ya Nah kira-kira ini bagus nggak cocok nggak buat rekomendasi buat teman-teman kita yang ada cocok ya jadi ini adalah makanan tradisional yang dari dulu tapi masih ada sampai sekarang tetap enak tetap enak ya oke oke lu namanya siapa Romman Hah Romman Romman namanya Magu harus sama dong Yes Joss berarti silahkan buat lu nih sama-sama namanya Maguanya Romman lu nama siapa ya Rizky Rizky oke lu kira-kira ada nggak pesen-pesen apa yang ini lu sampaikan nih seputar kue rangi ini nih kalau ketemu kue rangi dibeli 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 ya oke apa sehat ya oke mantep kue rangi ya ini ya kue rangi tradisional nih oke omong dong jangan lupa like share gitu jangan lupa like share dan share ke teman-teman kalian oke di Rohman YouTube channel oke 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 Terima kasih telah menonton!